Geraipangan gratis milik warga perumahan Gria Melatimas, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar perumahan yang terdampak akibat COVID-19. Geraipangan hasil swadaya perumahan ini telah menyalurkan lebih dari ribuan paket bantuan dan akan terus berlangsung hingga pandemi berakhir. Sejak 28 April 2020 lalu, warga RW08 Kompleks Perumahan Gria Melatimas, Kelurahan Jati Mulia, Kota Depok, secara swadaya menirikan gerai pangan gratis untuk membantu warga lain yang terdampak pandemi COVID-19. Barang-barang yang dapat diambil di gerai ini antara lain beras dalam kemasan 1 kg, gula pasir kemasan 1,5 kg, telur, susu, hingga masker kain. Penerima tetap gerai ini adalah 53 kepala keluarga yang kurang mampu di lingkungan RW08, maupun pekerja informal hingga warga yang berada di luar wilayah yang membutuhkan. Gerai ini rencana akan terus dibuka hingga wabah COVID-19 berakhir. Lantas seperti apa perkembangan program Gerai Pangan Gratis untuk warga ini di Perumahan Gria Melatimas? Kita telah terhubung dengan Ibu Yuli Pinasti selaku penggagas gerai pangan gratis. Selamat pagi Ibu Yuli, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ibu Yuli, bagaimana kabar gerainya sekarang? Karena kalau saya tahu, lumayan banyak ya. Mungkin sudah dulu ada 400-an, terus mungkin sekarang berkembang. Berapa banyak sebetulnya sampai saat ini yang sudah didistribusikan oleh Ibu Yuli dan teman-teman untuk membantu warga sekitar? Sudah hampir 1000 paket sih ya, kalau dihitung-hitung sih. Banyak juga ya, tapi konsepnya untuk sekarang masih orang datang berbelanja atau ada model lain yang akhirnya diterapkan oleh teman-teman? Berhubung sekarang teman-teman pengurus gerai pangan sudah mulai aktif bekerja kembali. Jadi sistemnya sekarang kita berubah jadi paket, kemudian kita salurkan door-to-door seperti itu. Oke, lalu Ibu, berapa banyak sih masyarakat di sana yang memang sebenarnya membutuhkan bantuan, terutama setelah pandemi ini? Sebetulnya nggak banyak ya, Mbak ya. Hanya sekitar 10% warga sih yang terdampak di awal pandemi kemarin ya. Dan itu juga disalurkannya secara berkala setiap bulan atau memang hanya sekali mendapatkannya? Jadi kalau sampai saat ini sih masih berkala menyalurkannya. Tapi kita melihat kondisi warga juga, Alhamdulillah sekarang kan sudah mulai pulih kembali ya kondisi ekonomi warga. Jadi untuk warga yang terdampak secara ekonomi sudah semakin berkurang seperti itu. Baik, kalau kita melihat di tayangan ini langsung ditulis ya gerai pangan gratis. Nah masyarakat mungkin pengen tahu nih Bu, gimana sih sistemnya sampai bisa menerapkan pola seperti ini? Apakah semua bebas mengambil ketika datang ke sana gitu? Atau harus membayar seikhlasnya? Seperti apa polanya Bu? Jadi untuk gerai pangan ini sebetulnya inspirasi awalnya sih dari saya yang menginisiasi gerakan bantu tetangga sebetulnya. Kami mengajak ibu-ibu di lingkungan RT untuk berdonasi sembako. Kemudian kita antarkan ya paket tersebut ke warga yang terdampak. Khususnya warga yang pekerja harian seperti itu. Kemudian menjelang bulan puasa, kok semakin banyak warga yang membutuhkan. Akhirnya kami menggandeng salah satu lembaga kemanusiaan untuk membuka serai di komplek kami. Seperti itu mbak. Lalu bagaimana ibu masyarakat ini melihat, maksudnya ibu melihat masyarakat ini kebutuhannya setiap hari? Karena kan mungkin sekarang sudah berubah. Adakah perubahan dalam bentuk pangan yang diberikan kepada masyarakat? Kalau untuk awal, sembako ya mbak, beras, telur, minyak, seperti itu. Jadi awal-awal memang banyak masyarakat yang membutuhkan bahan-bahan pangan pokok ya gitu. Tapi semakin ke sini, semakin kebutuhan pokok itu semakin berkurang sih gitu. Jadi trennya pada akhirnya yang diambil itu sudah bukan kebutuhan pokok semacam beras dan minyak, telur gitu ya, tapi berupa suplemen-suplemen kesehatan atau madu, misalkan seperti itu. Jadi sudah mulai bergeser karena tanda ekonomi sudah mulai bekerja, mulai ekonomi stabil. Jadi kebutuhan pokok insya Allah bisa tercukupi. Nah suplemen-suplemen ini yang sebetulnya penting. Nah kemudian Ibu, ini kan tadi proses pendanaannya supaya bisa sustain ini seperti apa? Apakah setiap warga yang mampu misal diwajibkan untuk membayar iuran berapa gitu? Atau ada model lain yang diterapkan oleh teman-teman? Atau hanya bergantung dari yayasan dari luar kompleks seperti itu? Kebetulan kalau untuk donasi, kami terbesar ya, donasi terbesar itu dari warga. Jadi pada dasarnya gere ini dari warga, untuk warga, oleh warga. Kemudian konsepnya adalah gere pangan gratis ini yang membutuhkan silahkan ambil, yang berlebih silahkan taruh seperti itu. Oke, jadi bentuknya bisa uang ataupun barang. Kita beli misalnya lebih, taruh di sana, tapi butuh apa silahkan ambil. Betul, jadi kami tidak ada iuran ya. Untuk pengambil manfaat pun juga tidak perlu membayar sih. Tidak perlu membayar, nanti jika yang pengambil manfaat ini punya kekepian riski, boleh naruh barangnya atau berdonasi uang di gerai seperti itu. Iya, tadi kan Ibu Yuli mengungkapkan bahwa sebenarnya ini bantuan dari warga untuk keluarga. Nah, bisa diceritakan Ibu seperti apa sih gotong royong di tengah masyarakat, budaya gotong royong saling membantu di tengah masyarakat, terutama di permukiman Ibu? Baik, kalau di kami kan mungkin memang buyuk ya Pak ya warganya. Jadi begitu ada pandemi ini masuk, kemudian Depok sudah menerapkan PSBB, kita memang menginisiasi untuk warga ya kita aja untuk membantu tetangga kita yang terdampak gitu. Jadi pada dasarnya jangan sampai ada tetangga kita yang kekurangan gitu. Jadi kami yang berlebih yang harus membantu warga yang kurang gitu. Karena kita gotong bareng-bareng, jadi lebih ringan seperti itu. Oke, baik. Ini kan sebetulnya untuk krisis ekonomi, sekalipun pandemi sudah selesai pasti masih akan, efeknya masih akan terasa gitu, cukup panjang gitu. Apa yang diharapkan oleh Ibu Yuli dan juga teman-teman dengan hadirnya gerai pangan gratis ini gitu? Setelah mungkin pandeminya selesai gitu, bisa sustain sampai seperti apa dan bagaimana konsep ke depan yang nanti akan dikembangkan oleh Ibu Yuli? Kalau untuk saat ini berhubung penerima manfaat juga semakin berkurang. Jadi hari ini kita memang membuat paket untuk warga yang memang sangat membutuhkan seperti itu. Kemudian untuk gerai sendiri nantinya akan dikelola oleh teman-teman pengurus TKK dan posyandu sehingga bermanfaatannya akan semakin besar. Kemudian ini juga jadi sarana pengurus untuk membantu bisnis rumahan warga komplek sendiri seperti itu. Oke, jadi yang punya produk rumahan, jualan di situ, nanti warga sekitar juga yang beli. Nantinya akan seperti itu, Mas. Jadi enak ya pemasarannya tidak bingung gitu karena sudah dipasilitasi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuli Pinasti. Semoga kegiatan amal dan donasi sesama warganya juga terus berjalan ya. Dan apalagi di tengah pandemi seperti ini banyak sekali masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Ibu, ya. Pemirsa Usajeda kita akan menghadirkan informasi inspiratif lain tetap bersama kali di Halo Indonesia. Terima kasih.